Intro Sesungguhnya hari esok Mufku datun Belum ada Besok itu belum ada Lah haqiqata lahu Hakikatnya gak ada Realitanya gak ada Besok itu tidak ada Dan nyatanya gak ada Wujudnya juga belum ada Belum kelihatan Mana besok Yang ada kan sekarang Walau ta'amah Juga hari esok Juga tidak punya rasa Manis, pahit, getir, kecut, asem Walau laun Dan juga tidak ada Walau launun Dan juga gak ada warnanya Kayak apa warnanya Biru, putih, kuning, hijau Gak ada Ya Karena belum ada lehernya Falimada Oleh karena itu Lalu kenapa kita Memikirkan hal itu Mengapa kita sibuk Memikirkan hal itu Ngapain Yang belum ada Jadi pikirin Apa yang terjadi besok Tahu gak Enggak Kalau engkau memikirkan Sesuatu yang Belum tahu Mikirin apa berarti Mikirin kosong Apa yang Engkau Lakukan besok Gak tahu Ini Firman Tuhan Sangat tajam sekali Tidak ada Seorangpun yang tahu Apa yang bakal Dilakukan besok Bapak-bapak Ibu-ibu Yakin Besok Mau Kepasar Kalau nanti malam mati Gimana Gila kan kata Di Luimundin Saya ngaji Salah seorang Yang hadir pengajian Termasuk santri kita juga Pulang pengajian Saya pulang Di tengah jalan Dapat informasi Salah seorang teman kita Tabrakan Dibawa ke rumah sakit Jumper Komanya Seminggu Ya Seminggu ya Seminggu Terus Meninggal dunia Saya juga bersedih hati Dan kita gak tahu Bahwa dia Dia tidak Bahwa dia Malam itu Sudah tidak boleh Melihat hari esok lagi kok Kita juga tidak tahu Anda yakin gak Akan bisa menyaksikan Hari esok Itu Wa matadrin nafsun Bi'ayi ardhin Temu Dan tidak ada Seorang pun yang tahu Dimana mati Dimana kita akan mati Gak tahu Dan tidak boleh tahu Dan sebaiknya Gak usah tahu Apalagi Kita tahu Hanya diberitahu Oleh dokter Oleh dokter Sebaiknya pulang saja Daripada Dirapet disini Kesembuhannya Tidak ada harapan Paling tahan Dua minggu lagi Pulang-pulang Pucet Melihat berlian Yang sekandek itu Gak ada artinya Lihat rumah yang bagus Dengan lampu kristalnya Dengan lantai Pakai Apa namanya itu Granitnya Pakai marmer Gak ada Harganya kok Karena dia Baru dibocorkan Oleh dok Dokter Bahwa kankernya Sudah seduk empat Kelezatan hidup Sudah gak ada Jadi Sebaiknya Anda tahu Matinya kapan Atau sebaiknya Gak tahu aja Ya Allah Bisa tahu lah Ya Membuat kita jadi Panik Ngenes Apalagi Kalau kita Berimajinasi Andaikan aku mati Nanti bagaimana Anak-anakku masih Kecil-kecil Masih perlu biaya Nanti siapa yang sayang Badi pegel Dikongoning siapa Iya Kita mesti Mesti ada keberanian Pokoknya Pujar guca Allah Saya hanya Ketitipan aja Untuk ngurusin Inilah kemampuan saya Sudah saya sekolahkan Sudah saya pesantrenkan Saya biayai Kalaupun saya mati Terserah Makhluknya Allah Kalau pasti dikasih makan Gitu aja kok Yang penting Saya Menitipkan anak saya Kepada Allah Dengan cara Saya berbuat baik Kepada siapapun Di dunia Insya Allah Anak saya juga Akan disayang Allah Begitu aja Jadi artinya Kenapa kita kok Jadi Jadi gaduh Pikiran kita Menghadapi hari esok Dan kita Mengapa Sampai Merasakan Ada kepanikan Barangkali Kita akan Menghadapi musibah ini Musibah ini Nanti bagaimana Kalau saya sakit Bagaimana Berobatnya Nanti dikuburnya Dimana Nanti Uang salawatannya Dari mana Reklok Ya Ya termasuk juga Orang-orang yang Mengasuransikan dirinya Kesehatannya Menikahnya Itu kan Karena muncul dari Apa namanya Memprediksi Apa yang terjadi Kalau saya sakit Gimana Nanti anak sekolah Gimana Makanya kan Itu jadi kebutuhan Jadi akhirnya kan Ada Perusahaan-perusahaan Yang Asuransi Asuransi pendidikan Asuransi kesehatan Asuransi nyawa Dan Dan kadang-kadang juga Di tengah Dia sedipuncak Ketenarannya Ketika Bermain bola Namanya Maradona Berapa harga petis dia Diasuransikan Ting-bahting Buatan tugas Kemudian juga Buah dada yang besar Juga diasuransikan Karena nanti Kalau sudah kempes Gimana Dolly Parton Itu juga Diasuransikan Maradona Juga diasuransikan Betisnya itu Nah Kalau bapak-bapak Apa yang diasuransikan Itu kan Bagaimanapun Juga kan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang muncul Dalam pikiran-pikiran Kita Mobil Asuransi Rumah Asuransi Apalagi Banyak Sekali ya Gitu Dan kita Selalu memperhatikan Berbagai Bencana-bencana Peristiwa Terjadi Nanti bagaimana Antifisnya bagaimana Kalau terjadi Bagaimana kita Mengantisipasinya Barangnya Belum terjadi Dan juga kita Memprediksi Bencana-bencananya Apa Akibatnya bagaimana Diprediksi Dipergerakan Diduga Diangan-angan Bikin hipotesa Dan seterusnya Dan seterusnya Tetapi kita Tidak tahu Apakah nanti Kita Terhalang Ada halangan Antara kita Dengan besok Apakah kita Nanti malam ini Pulang dari sini Selesai Kita kembali Kepada Allah Tidak melihat Matahari terbit Lagi Wallahu'alam Besok Atau juga Kita Bisakah Menemuinya Hari esok Faizahuwa Sururun Wahubur Tiba-tiba Setelah besok Datang Kita Mendapatkan Diri kita Satu Kebahagiaan Ya Satu Kesenangan Kegembiraan InsyaAllah Anak dari Korea Datang Bawa duit 200 juta Dari Jakarta Rumah kontrakannya Ada yang Ada yang Kontrak Ya Satu bulannya 5 juta 10 rumah 50 juta Alhamdulillah 60 juta Tambah 200 juta Kemudian Orang yang Punya Utang Pada Bayar Alhamdulillah Bisa Bisa terjadi Atau besok Rumahmu Disita Atau besok Suamim Gak pulang Gak tau kemana Kawin lagi Al-Muhim Yang penting Kita tetapkan Saja Bahwa besok Adalah Ilmul Ghaib Artinya Masih dalam Alam Ghaib Masih dalam Alam Ghaib Belum menjadi Alam nyata Yang tau Hanya Allah Saja Kita gak tau Lam yasil Ilal ardi Yang belum Turun ke bumi Ini Masih disana Iya Lam yasil Ba'du Inna alena Anla Na'bura Jadi yang penting Kita Gak usah Nyebrang Gak usah Menyebrangi Jisran Kita gak usah Nyebrang jembatan Hatta Tak Tiyahu Kecuali Kalau kamu Mendatangi Jembatan itu Baru menyebrangi Jembatannya belum ada Iya Ada rencana Pengenyebrang jembatan Jembatannya belum ada Yang omong kosong Itu semuanya Itu Dan siapa tau Siapa tau Bisa terjadi Kita berhenti Kita Macek Kita mogok Sebelum Jembatan itu Rampung Sebelum jembatan itu Sampai Kita sudah mati dulu Aula Allah Kita bisa alamin Dengan selamat Bisa terjadi Kita lelui Jembatannya sudah jadi Kita lewati Dan kita Nyebrang sampai selamat Itu semuanya Banyak kemungkinan 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 Dan semua Apa yang kita Prediksi pada diri Kita ini sendiri Juga kita gak tau Karena dalam Kehidupan sehari-hari Apa yang terjadi Sama sekali Tidak pernah kita Duga Kita berharap Orang itu Sudah kita Bantu Sebanyak-banyaknya Sepenuhnya Dengan harapan Barangkali Kapan-kapan Besok waktu kita Susah Bisa gentenan Betul kan Ternyata apa Gak bisa Malah yang Nolong kita Siapa Orang yang Baru kita kenal Betul gak Kita pacaran Tiga tahun Lamanya Wah Namanya I love you Kayak wiridan Begitu kawin Tiga bulan Cerai lagi Ada lagi Jodoh kita Yang sejati Kita temukan Di kereta api Kebetulan Ketemu Duduk Berdampingan Kenalan Minggu depan Kawin Ada lagi Yang tidak Kenal Sama sekali Pulang dari Pondok Pulang ke rumah Di kamarnya Ada laki-laki Dia mencerit Tuh lu Ada apa Kata ibunya Itu suamimu Sudah dikawinkan Dulu Maha boleh ya Dulu kan Masih dipakai Fikir Seperti itu Jadi kalau perawan Kawinnya Tanpa Sepengetahun Juga Sah Tidak setuju Juga Sah Betul gak Nah itu Tanpa ada Kemesraan Gak pernah Panggil Aakang Mas Enggak Manggile Bapaknya Bocah Suaminya Panggilnya Indungsia Ngerti Indungsia Tapi jodohnya Panjang Kita tidak tahu Bahwa Setelah kita Berkeluarga Rezeki banyak Bisa bikin rumah Bisa bikin Beli mobil Bisa ini Bisa ini Ternyata hidupnya Tidak bahagia Setiap Bertengkar Saja Ada kan Anaman yang Singelakin Beliga Beliga Apa-apa Turubay Istrinya Ke Taiwan Jadi TKW Iya Dipertahankan Rumah tangannya Dan bahagia Wallahualam Kita tidak tahu Itu Artinya Bahwa Semua Angen-angan Yang kau Pikirkan Untuk Menatap Masa depan Hari esok Persiapan Itu semuanya Yang saya maksudkan Jangan dulu Dipastikan Nanti kecewa Betul enggak Jadi namanya Tawakal Tualallah Itu dari sejak Dari sejak awal Bukan nanti Setelah kecewa Kalau kita sudah Mengalami Kegagalan Hari ini kita Bercita-cita Pengen ini Ternyata Gagal Satu tahun Satu tahun lamanya Mempersiapkan diri Pesta pernikahan Anak kita Organ tunggalnya sudah dipesan Panggungnya sudah dipesan Rias sudah dipesan Semuanya Begitu hari hanya Hujan besar Tidak ada yang datang Iya kan Nah Ketika begitu Baru dia Tawakal Oke bisa saja Tapi tawakalnya Orang yang sudah terjadikan Bukan tawakal Bersabar Kalau tawakal itu Sudah sejak awal Sebelum kita Menghadapi Berhasil Atau gagal Dari awal Kita sudah katakan Besok saya Mau ini 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 Kan gitu Tetapi dalam hati kita Penuh dengan keyakinan Nanti apapun yang terjadi Silahkan Allah Yang menentukan Itu namanya Tawakal Makanya Kalau kita sudah Ambil keputusan Siap melangkah Ya Hitung-hitungan Kira-kira Lamaran kita Bakal diterima Oleh cewek itu Oke Kita siapkan Datang Bawa Orang tua Bawa mobil yang mewah Seperti dianggapkan Yang punya Ibu bapak Iya kan Pake jas Jasnya nyewa Kan gitu Hitung-hitungan Terima Oke Kita siap Besok Ngelamar Apapun yang terjadi Allah yang menentukan Kami siap Menerima Apapun yang menjadi Ketentuan Allah Itu maknanya Wa'idha Ashamta Fatawakal Alallah Ternyata Ditolak Begitulak Enggak kecewa Simauga Tahu Metus Simauga Ya Simauga Ya Yaudah Apapun yang terjadi Jadi artinya Bahwa kita Orang Islam Kalau paham Maknatawakal Itu tidak pernah Terguncang Jiwanya Oke Kan begitu Ya Saya juga sama Ngelamar Ya Untuk diri saya Ya Saya mah Ngelamarnya Dengan Mertur Lebih Kajah Ya Nikin Wilamah Njaluk Dipay Ya Syukur Beli dipay Ya Perbincarannya Baik Ya Jadi Artinya Ya Ini Ini perlu Saya selipin dulu Ini ya Pemahaman kita Tentang Ngetawakal itu Ngetawakal itu Dikata wakala Wakil Itu Wakala Kalau wakala itu Apa Agen Ya Wakala itu agen Kalau wakil Itu yang Apa Yang menangani Yang ngurusin Jadi Kalau kita ini Mengatakan Menentukan Apapun Ketentuannya Aku Pasti Menerima Profel Ski 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 Penas PEMP Ski Street